Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Elisa Agustina Kimia kali ini kita akan membuat talitas rajut lagi dengan motif yang berbeda ya kalau ini bukan pemula ya mungkin agak intermediate ya tapi tetap pemula bisa mengikuti meskipun pelan-pelan ya gak apa-apa pelan-pelan nyantai aja kalau belajar ya jadi kelebihan dari motif ini ya, dia bolak-balik motifnya beda yang ini kayak ke tangan, yang belakang kayak balok seperti ini ya nah seperti ini buat teman-teman yang kepo ini untuk bagaimana selanjutnya silakan disimak dulu videonya kita mulai dengan slip note ya seperti ini kemudian kita chain 3 oke, selalu kita akan mengambil loop di chain yang kedua dari hakpen ini satu loop kemudian yang selanjutnya disini satu loop sehingga ada 3 loop di hakpennya ya kemudian ini kita tarik semua ya setelah itu kita putar ke arah sini ya nah kita akan bertemu loop ini ini yang pertama ya, bagian pertama agak ribet ya ini kita masukkan hakpen disini untuk mengambil loop oke, kemudian ambil lagi di sebelah sininya ya ini disini tapi kita ambil dari belakangnya benang seperti ini yang paling ribet yang paling ribet memang di bagian awal ini nah kita ambil seperti ini disini ya ini ada 3 benang ya atau 3 loop ya ini kemudian kita tarik semua habiskan oke, sekarang kita putar searah jam-jam seperti ini kita ambil 1 loop kemudian kita melewati 2 loop ini untuk mengambil 1 loop lagi ya, melewati 2 benang ini nah, terdapat 3 lagi ya ini kita tarik semua nah, kemudian kita putar seperti ini ya kita ketemu 3 loop lagi jadi kayak mulai balik gitu ya ini kita ambil benang oke, 14 seperti ini ya kemudian ambil lagi ya dapat belakangnya gini ya ini ada 2 loop lagi disini kita masukkan hakpen disini nah, ini katot ini, tidak boleh jadi dapat atasnya nah, seperti ini ya kita ambil keluarkan melewati 2 loop ini kemudian kita habiskan ya, sekarang balik lagi ke sini lewati 1 loop untuk mengambil benangnya nah, seperti ini kemudian di 2 loop berikutnya nah, ini benangnya sebentar ini padahal pakai benang besar ya mungkin sedikit ribet yang ini ya tapi hasilnya cantik oke, kita tarik semua balik lagi, kita putar ke sini nah, ini ya ada 3 ini ya nah, kita ambil nah, begini ya 1 kemudian di sebelah sini kemudian di sebelah sini lagi ambil lagi benangnya nah, begini tarik semuanya nah, ini kita lakukan berulang-ulang ya saya tunjukkan sekali lagi kalau terlalu cepat boleh pemutarannya dikurangi kecepatannya ya karena agak jelimet ini oke, sekarang kita lewati di 2 loop nah, lepaskan nah, ini di 3 loop yang ini tadi oke ambil sekarang ini lagi ambil kalau begini susah, gini ya gak apa-apa ya nah eh, lepas oke, ulangi masuk sini ya kalau gini susah dibalik nah, gini oke, melewati 2 loop kenapa kok ribet ya nah tapi hasilnya ini cantik ya cakep makanya saya bikinkan ininya apa itu videonya buat di share ya begitu terus ya jadi ambil melewati 1 loop ambil benangnya 1 loop seperti ini kemudian yang kedua ambil 2 loop ya nah, ini nanti diulang-ulang sampai memenuhi panjangnya ya oke, saya akan bikin lebih panjang lagi supaya terlihat motifnya ya jadi bisa untuk referensi teman-teman ya oke, ini saya sudah bikin agak panjang ya jadi motifnya akan seperti ini ya nah, belakangnya seperti ini jadi kelebihannya dari motif ini dia bolak-balik motifnya beda ya hasilnya seperti ini oke, sekian untuk tutorial kali ini buat teman-teman yang belum subscribe dan follow video saya silahkan subscribe dan follow ya jangan lupa untuk like terima kasih sudah bergabung assalamualaikum selamat menikmati